Halo semuanya, nah di video kali ini kita akan membahas fitur tersembunyi ataupun fitur yang jarang kita ketahui di HP Infinix Nah disini saya menggunakan HP Infinix seri 30 series Buat teman-teman yang menggunakan HP Infinix dengan seri lain silahkan dicoba saja kemungkinan caranya sama saja ya Oke, nah disini teman-teman coba saja Nah di video kali ini ada beberapa fitur tersembunyi ataupun fitur yang jarang kita ketahui di HP Infinix Untuk wajib teman-teman coba ya Nah di fitur yang pertama ya teman-teman ya Sebentar dulu guys, ada yang ketinggalan Seperti ini Nah disaat kita merekam video ataupun foto ya teman-teman Eh sorry, video Teman-teman itu bisa menggunakan dua kamera secara bersamaan Nah jadi caranya kayak gini Saya contohkan kita buka kamera Nah disaat kita membuka kamera seperti ini Nah disini disaat kita tekan video Ini kan kita menggunakan satu kamera Nah di HP Infinix Ini ada fitur yang spesial Yang dari teman-teman juga ada bertanya ya di kolom komentar ya Nah disini kita bisa membuat dia Video, sorry Membuat dia kamera depan dan kamera belakang itu Secara bersamaan Yang menghadap ke kita Nah jadi caranya teman-teman ya Kita buka dulu disini ya Sorry, ini kalau kita geser Nanti ada yang namanya video ganda Nah bisa teman-teman lihat Ini adalah kamera depannya Nah disini adalah kamera belakangnya Nah jadi disini teman-teman bisa membuka Dua kamera secara bersamaan seperti ini Jadi kalau misalnya di HP teman-teman itu tidak ada disini video ganda Teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu Oke nah jadi untuk cara aktifkannya seperti ini ya Disini kita buka pengaturan Nah kemudian disini kita pergi ke sini ya Kita cari Disini namanya Ini ya Tata ulang mode Kita tekan Disini teman-teman cari video ganda Nah kalau misalnya dia ada berada di bawah Nah itu caranya kita kayak gini aja Kita tekan lama Nah kemudian kita geser Nah dikenakan saya sudah menaruhnya di atas ya Jadi tidak perlu lagi Oke kalau sudah ada Nah sekarang langsung kita coba Kita tekan pilih video Nah ini kan masih belum aktif ya Kita pilih disini video ganda Nah disini kita bisa membuat beberapa gaya Misalnya ini kan Untuk kita Reaction atau apa Apa ya teman-temannya tuh Bisa teman-teman lihat ya Kemudian kita bisa ubah juga seperti ini Nah yang gedenya di kamera depan Dan yang kecilnya kamera belakang juga bisa Nah nampak ya Saya merekamnya menggunakan HP Redmi Ini teman-teman ya Nah ataupun Teman-teman bisa membuatnya seperti ini Nah ini Bisa teman-teman atur juga ya Misalnya nah ini kecil Atau di bawah sini besar Nah itu juga bisa teman-teman atur Nah seperti ini Tuh Ataupun yang seperti tadi ya Itu tekannya disini ya teman-teman ya Nah tekannya disini Tuh Tuh ini untuk Nah ini kan kamera belakangnya Lebih gede layarnya Di webcamnya yang kecil Eh sorry Kamera depannya yang kecil seperti ini Tuh Jadi Wajib teman-teman Coba ya Jadi seperti itu Berikutnya Disini teman-teman bisa mengaktifkan NFC Ya di HP Infinix ini sudah memiliki NFC ya Nah jadi cara mengaktifkannya Kita scroll disini Kita pilih logo yang ini Nah seperti ini sudah aktif Atau caranya seperti ini ya Cara manual kita buka pengaturan Kita pergi ke bagian Koneksi lainnya Tekan ini ya Cara NFC Sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan Oke Nah jadi disini teman-teman ya Saya tadi iseng Ini ya Scan KTP saya ya teman-teman ya Nah jadi saya taruh di belakang Seperti ini Nanti dia muncul nih Tuh ada suara dan getaran Entah kenapa dia kayak secara otomatis Terbuka Shopee saya ya Padahal memang saya ada download Shopee ya Nah tetapi saya iseng tadi Saya taruh di belakang ya KTP saya ya Yang belakang kayak gini Itu muncul seperti ini Dia memang harus kartu e-money ya Ataupun Ya e-money ya teman-teman ya Untuk seperti kayak Kita Jalan tol gitu ya Karena saya Tidak punya kartu itu Jadi saya iseng tadi Pakai kartu ATM biasa Dan juga KTP Dan KTP dia mau muncul kayak gini ya Nah berarti MFN FC kita itu Berhasil ya teman-teman ya Nah bisa teman-teman Aktifkan fitur NFC ya teman-teman ya Disini kita bisa merekam video 2K 30 FPS ya teman-teman ya Nah disini ya memang Di HP Infinix sudah memiliki fitur tersebut Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya Atau di HP Infinix teman-teman Mungkin tidak ada promosi yang seperti itu Yang untuk menunjukkan fitur Merekam video 2K Atau 2K 30 FPS Nah teman-teman bisa Cobanya langsung Oke nah disini kita buka dulu Di bagian kamera ya Nah disini kita pergi ke video Nah Untuk mengaktifkan 2K 30 FPS Untuk hasil rekaman Kita tekan disini Di atas ini ya teman-teman ya Disini ada beberapa pilihan Kemudian disini ada Disini ya Tulis 2K 30 FPS Dan Kameranya kayak gini ya Menurut saya untuk kamera yang Infinix ini Bagus sih Untuk di kelas harganya bagus ya teman-teman Memang deh kalau di malam hari Itu pasti ya Kameranya ya Gak sebagus iPhone ya Ataupun kelas flagship di atasnya Tapi ini sudah cukup memumpuni Dan bisa digunakan ya teman-teman ya Jadi disini Fiturnya seperti itu Mungkin teman-teman yang belum tahu Ataupun teman-teman yang sudah tahu ya Oke Nah selanjutnya disini Teman-teman bisa scan barcode wifi Atau Barcode Hotspot Atau apapun itu Tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya teman-teman ya Untuk di HP Infinix ya Itu sudah ada Aplikasi yang namanya seperti ini ya Kita cari dulu aplikasinya Pindai ya Nah aplikasi ini Biasa Di HP Xiaomi memang sudah ada Tetapi ternyata di HP Infinix juga sudah ada pembawaan Jadi kita tidak perlu lagi Menginstallnya secara Dari Playstore gitu ya kan Atau aplikasi lain Karena ini sudah pembawaan dari HP Jadi gunanya Aplikasi ini ya Kita bisa scan Barcode wifi Ataupun Kode QR Wifi gitu ya teman-teman ya Nah sebagai contoh kayak gini Kita akan coba Scan barcode wifi ya kan Nah kayak gini Tuh Sekarang kita sudah Ter-scan Tinggal dia menghubungkan Jadi seperti itu teman-teman Ya untuk di ini Sudah ada ya teman-teman ya Mungkin teman-teman Tidak Perasan ya Aplikasi ini ada di HP Infinixnya Nah tetapi itu tetap ada Oke silahkan teman-teman coba aja Atau cari di HP Infinixnya Apakah sudah ada atau enggak Menurut saya Ini sangat membantu ya Untuk fitur Aplikasi yang seperti itu Oke silahkan dicoba Nah di selanjutnya Di sini kita bisa Menggunakan Seperti ini teman-teman Di saat kita Seperti ini ya Kita akan foto Teman-teman bisa menggunakan Sidik jari Sebagai rana Nah biasanya kan di sini Kalau tombol volume Nah itu juga bisa ya Tetapi kita juga bisa Menggunakan sidik jari Yang di samping HP Infinix ini Untuk mengambil Foto ataupun rana Nah tapi kita harus Aktifkan Nah ini kan Merupakan fitur Setelah sembunyi Ataupun fitur Rahasia ya teman-teman ya Jadi kita tekan Di bagian sini ya Tekan di bagian pengaturan Kemudian di sini Ada fitur seperti ini Sidik jari Sebagai rana Sekarang kita aktifkan Nah sekarang kita akan coba ya Nah di sini kita Buka dulu Kamera Nah sekarang kita akan coba Foto ya teman-teman ya Nah kita tekan saja Sidik jari kita Tuh Nah dia Memotret ya teman-teman ya Karena dia sebagai rana Tuh bisa teman-teman Lihat ya Nah Maka kita sudah Berhasil Tapi kalau buat teman-teman Yang terganggu dengan fitur ini Bisa di non-aktifkan aja ya Nah jadi seperti itu ya teman-teman Silahkan teman-teman coba Berikutnya Di sini teman-teman Ada di HP Infinix Ya teman-teman ya Nama aplikasinya seperti ini ya Ini tidak saya install Dari Playstore Memang sudah ada Pembawaan HP Infinix Tetapi nanti teman-teman Coba cari aja Di HP Infinix Teman-teman ada Ataupun tidak Aplikasinya seperti ini ya Kita cari dulu Nah ini aplikasinya Pond Master Apabila kita buka Nah nanti dia akan memunculkan Seperti ini Nah di sini kita Bisa Untuk membersihkan Sense Ataupun Sampah ya teman-teman ya Nah di sini Selain itu Fiturnya juga sangat banyak ya Di dalam Pond Master Nah misalnya Peningkatan telepon File sampah Pendingin ponsel Nah ternyata Ada juga fitur kayak gini ya Coba kita lihat Ini apa nih Oke Nah coba kita tekan Dinginkan Wah keren ya teman-temannya Ada fitur Pendingin ponsel guys Wah keren sih Kemudian kita juga bisa Membersihkan File sampah Nah jadi kita Kayak gini aja ya Apalagi hape kita Sudah lama Tidak dipersihkan Itu biasanya Pasti banyak sampah ya Teman-teman ya Nah kayak gini Mungkin Di hape teman-teman Ada tapi teman-teman Mungkin mengabaikan Ataupun memang Tidak tahu ya kan Nah Setelah mengontrol video ini Kan jadi teman-teman Jadi tahu ya kan Ternyata di hape Infinix itu Ada fitur Seperti itu Sorry Ada aplikasi Yang memiliki fitur Seperti itu Oke Silahkan teman-teman Coba ya Nah di berikutnya Disini teman-teman Nah di hape Infinix Ini layarnya Sudah mendukung 120Hz ya Jadi Kalau disaat kita Baru beli ya Itu memang Dia secara otomatis Tetapi kita bisa Mengaktifkan Layar 120Hz Jadi disaat kita Membuka Sosmet Itu bakalan Kencang Teman-teman ya Ini saya contohkan Di tiktok Ini masih Yang stabil ya Teman-teman ya Nah kayak gini Ini yang stabil dia ya Nah kayak gini Disini kita bisa Mengaktifkan Layar Fresh Rate Atau penyegaran layar Di 120Hz Oke Jadi caranya Disini kita buka Pengaturan Kemudian disini Kita pergi ke Layar Dan kecerahan Disini teman-teman Cari Rasio Penyegaran Layar Ada disini Tekan Disini saya Menggunakan Otomatis ya Nah disini Di atas Ada disini 120Hz Nah memang Disini ya teman-teman ya Dia mungkin Lebih Banyak Mengkonsumsi Baterai ya Karena Ya HPnya Bekerja Lebih keras Tapi ya Itulah fiturnya Tuh Bisa teman-teman Lihat Keren sih Gokil ya kan Di HP Infinix Sudah 120Hz Dengan harga Segini Tuh Kita pun Kita Buka Instagram Atau Facebook Itu pasti Lancar Sekali ya Teman-teman ya Jadi seperti itu Silahkan teman-teman Aktifkan ya Kalau teman-teman Mau Layarnya Lebih maksimal Tetapi Buat teman-teman Yang mungkin Otomatis Sudah cukup Ya kita pilih Sejak otomatis Karena itu bisa Menghemat Baterai Ya kita cari Rasio penyegaran Layar Kita pilih lagi Ke otomatis Oke silahkan Teman-teman Coba saja Oke semoga Bermanfaat Oke Nah disini Teman-teman ya Ada juga Dari subscriber kita Ya Bertanya Seperti ini Untuk menghilangkan Layar poninya Bagaimana Supaya tampilannya Full layar Nah untuk Komenan seperti ini Sebenarnya sudah Banyak orang juga Ada beberapa orang Komentar kurang lebih Sama seperti ini Nah jadi Untuk di HP Infinix sendiri Teman-teman ya Saya masih Belum Menemukan Memang kayak Fitur khusus Kita Seperti Komenan ini Tadi ya Nah contohnya Saja ya Teman-teman ya Di saat kita Membuka TikTok Nah kayak gini Itu memang Dia tidak bisa Full layar Bukan di HP Ini saja ya Teman-teman ya Bukan di HP Infinix saja Mungkin di HP Teman-teman Full layar Saya juga Kurang tahu ya Tapi di HP Saya seperti ini Nah kemudian Di HP Saya satu lagi Di Redmi 7 Pro Nah Itu juga Sama Dia tidak Langsung Full Teman-teman ya Tuh Bisa teman-teman Lihat Disini Dia masih Ada poninya Di bagian atas Kalau Di aplikasi TikTok Tapi ada juga Yang komen Seperti di game Kenapa Dia tidak Full Nah Saya sendiri Juga Masih Mendalami Permasalahan Seperti ini Lagi ya Kok gak Bisa Full Nah Jadi Buat referensi Saja Disini Saya akan Coba Misalnya Tadi TikTok Kita sudah Melihat sendiri Kalau TikTok Memang Dia tidak Bisa Full Nah Tetapi Kalau Di Aplikasi Game ya Teman-teman ya Oke Sekarang Kita Coba Lihat Di Game Nah Misalnya Saya Coba Lihat Di Game Mobile Legends Apakah Dia Full Ini Sudah Pasti Full Sekarang Saya Sebelumnya Sudah Melihat Juga Disini Saya Tidak Ada Setting Apapun Teman-teman Memang Buka Game Sudah Full Kayak Gini Makanya Saya Juga Bingung Apakah Memang Semua Aplikasi Full Layar Ataupun Cuma Aplikasi Tertentu Nah Contohnya Mobile Legends Kayak Gini Tuh Ini Kita Sudah Lihat Sudah Nampak Full Ya Teman-teman Kalau Di Mobile Legends Tapi Kalau Di Game Lain Saya Kurang Tahu Ya Nah Disini Ya Setting Nya Kayak Gini Teman-teman Tuh Memang Tidak Ada Yang Kayak Full Layar Atau Gimana Gitu Ya Kan Disini Cuma Tinggi Kamera Tinggi Kameranya Untuk In Game Nah Disini Bisa Teman-teman Lihat Sendiri Ya Disini Dia Full Ya Kalau Di Game Mobile Legends Nah Saya Juga Kurang Tahu Ya Kalau Di HP Teman-teman Itu Apakah Mobile Legends Full Layar Juga Tolong Comment Di Bawah Tolong Informasikan Nah Misalnya Disini Kita Coba Buka Di Game Lain Lagi Contohnya Nah Sekarang Kita Akan Coba Contoh Game Candy Crush Teman-teman Nah Ini Game Candy Crush Jadi Kita Coba Oke Kita Tunggu Nah Untuk Di Game Candy Crush Ini Sendiri Ini Juga Itu Teman-teman Tidak Full Layar Juga Tidak Terlalu Full Layar Coba Kita Test Lagi Tuh Disini Kayak Ada Terpotong Dia Memang Agak Samar Samar Merah Tetapi Dia Tidak Langsung Full Layar Teman-teman Tuh Untuk Di Candy Crush Sendirinya Seperti Ini Tuh Masih Ada Potongan Layar Teman-teman Dia Tidak Langsung Full Nah Kayak Gitu Tuh Teman-teman Ini Tidak Disetting Memang Kalau Disetting Setting Candy Crush Sendiri Dia Seperti ini Tidak ada Setting Setting Lain Tuh Makanya Sekarang Saya juga Bingung Apakah Ini Memang Tergantung Aplikasinya Kemudian Kita Disini Terakhir Kita Coba Tes Buka 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 Teman-teman Sekarang Kita Akan Coba Lihat Apakah Full Misalnya Video Bang Gadget Oke Kita Lihat Kita Buka Full Nah Dia Masih ada Potong Cuman Kita Tinggal Buat Gini Sudah Full Kalau Di Video Tapi Kan Ada Bagian Yang Terpotong Tuh 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 Ya Kan Ini Kan Pasti Ada Bagian Yang Terpotong Nah Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Saya Menjawab Pertanyaan Tentang Layar Poni Teman-teman Untuk Lebih Detailnya Bisa Teman-teman Komen Lagi Yang Lebih Detail Supaya Kita Paham Oke Nah Jadi Seperti Itu Teman-teman Untuk Video Kali Ini Jadi Untuk Fitur Rahasia Ataupun Fitur Tersembunyi Di HP Infinix Sekian Dulu Yang Bisa Saya Share Di Video Ini Untuk Teman-teman Silahkan Komen Lagi Tentang Apa Lagi Untuk Di HP Infinix Silahkan Teman-teman Komen Lagi Di Bawah Sini Di Video Ini Nanti Ada Kesempatan Saya Pasti Bakalan Balas Dan Cari Permasalahan Yang Teman-teman Komen Itu Oke Semoga Tips Dari Kami Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Jangan Lupa Like Follow Kami Subscribe Teman-teman Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Share Di Group Jual Beli Online Juga Tidak Apa Teman-teman Oke Kurang Lebih Seperti Ini Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Bye Bye